Hai guys balik lagi sama aku Felicia Gata di channel Felemoni hari ini aku bakal nyobain salah satu snack punya kesan Gibran gitu anaknya Pak Jokowi jadi mereka tuh kesan dan Gibran yang luarin salah satu snack yaitu yuk kita lihat aja oke jadi eh snack yang mereka keluarin itu kripik yeay mereka ngeluarin kripik yang satu itu aja mereka ngeluarin dari 3 varian bahasa nih ada yang rasa original kayak gini terus ada yang rasanya nasi garan seafood sama satu aja dan sebelah cuma aku nggak dapet yang sebelahnya ya Oh oke langsung aja kita coba ya kita coba yang original dulu original ya kripiknya tuh dia bentuknya kayak gini ini jadi tuh kayak teksturnya tuh tipis tapi nggak keras gitu loh enak sih enak sih nah yang kedua kita bakal cobain yang nasi goreng seafood Oke aku nggak bisa enak sih enak sih sama dia bentuknya cuman dia bedanya sama yang original tadi warnanya rada merah kayak gitu coba kita coba ini aku nggak ngerti rasa nasi gorengnya gimana cuman memang rasa seafoodnya tuh enak rasa sih mungkin kalau misalnya bikin nasi goreng yang kita makan juga rasanya mungkin seandainya kayak seafood gitu sih temen enak aku suka sih ini tapi kayaknya aku bakal lebih suka yang ini sih rasanya original ini unik banget sih rasanya dia ngeluarin kayak rasa nasi goreng seafood sama original original Oh sama satu lagi yang rasa sebelah unik banget sih rasa-rasanya kayak yang belum pernah ada dan bikin orang penasaran banget kan cuman ini tuh kayaknya bakal jadi kripik favorit sih soalnya kayak beda banget gitu aku nggak pernah kayak dapetin kripik kayak gini dia tuh tipis teksturnya tapi tuh rasanya tuh dapet aku tuh suka asin jadi ini tuh kayak udah enak banget lah serius beneran hmm kalau yang sebelah menurutnya aku udah pernah coba sih yang sebelah aku nyobain yang rasa sebelah nah yang rasa sebelahnya itu kalau menurut aku lebih enak dibandingkan semuanya jadi aku kayaknya kalau best number one nya yang sebelah aku nggak bisa tunjukin disini karena emang aku nggak dapet yang sebelah aku udah nyari nggak dapet kayaknya itu kayak bestsellernya gitu sih kayaknya yang sebelahnya aku lebih suka kayak sebelah rasanya bener-bener kayak sebelah cuy Aduh ya ampun aku nggak bisa bayangin ada kripik rasanya sebelah ada sih sebenarnya kripik sebelah kayak cuman kayak kripik singkong tapi rasanya sebelah itu sebelah banget sih rasanya beda banget sih dan itu tipis tipisnya tuh kayak nggak nggak tajam gimana gitu bukan kayak kripik beling gitu bukan kayak dia tuh teksturnya enak gitu empuk tapi light juga gitu pasti makan juga kayak enak gitu kalau kadang kalau misalnya yang kripiknya terlalu tebel tuh suka nyangkuti gigi kan ya itu kadang makannya jadi susah kayak cita tuh gitu aku kurang suka tapi kalau misalnya ini bisa enak banget sih dia recommended banget kalau misalnya yang mau nyari dan mau nyobain kripik ini terus cobain deh ini beneran enak serius beneran aku ngapain ini beneran enak jadi aku recommended banget buat kalian yang menyebabkan kripiknya keseng dan gibran kalian bisa cari di minimarket minimarket terdekat pasti ada disitu karena mereka udah masuk juga aku juga nyaringnya disitu aku recommended banget sih kalau kalian mau nyoba aku sih saranin kalian mending nyobanya yang original dulu atau enggak kalian nyobain yang sebelah kalau kalian mencoba Indonesia goreng juga nggak apa sih ya cuman aku recommended yang sebelah karena itu enak banget original juga enak banget like 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 oke lanjut selanjutnya aku bakal tunjukin satu minuman yang unik banget jadi gak cuman tadi yang rasanya unik nah ini juga minuman yang unik aku baru nemu dan ini kayaknya baru banget deh minumannya ini aku beli satu namanya icitan icitan menggokokona aku nggak tahu sih ini rasanya gimana kayak kemarin tuh aku beli terus pas lihat eh ada rasa baru icitannya jadi yang aku tahu tuh dia cuman paiti terus dia ngeluarin yang maca sama ada yang milk coffee gitu aku kurang kurang tahu deh rasanya gimana cuman yang ini tuh baru aku nggak tahu ini menggokokona tuh rasanya gimana cuman 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 ya aku sabar lama-lama gitu cuman eh beneran menggok aku kira tuh aku bakal emek gitu nganya maksudnya menggokokona tuh kayak rasanya kayak kayaknya enggak enak sih tapi karena baru dan aku tuh orangnya penasaran ya kalau misalnya ada minuman baru tuh pasti udah cobain diambil gak tahu rasanya enak apa enggak ya udah coba aja gitu eh ini recommended sih enak kalau yang mau nyoba rasa unik ini nih ada bingung confonat kalian bisa coba rasanya enak banget aku nggak ngekasih icitan emang sih kalau kalian pernah ngasih beri typhi nya itu enak banget kan aku nggak pernah nemuin typhi se-enak itu sih se-enak icitan harganya juga murah banget sih ini tuh aku beli kayak sekitar tujuh ribuan lebih deh yuk kalau ya mau coba kalian yang anak-anak home-home yang mau jajanan kalian bisa tuh jadi aku udah kasih rekomendasinya dari yang kritik sama yang typhi ya kalau misalnya kalian bingung mau nyemil apa di rumah kalian bisa nyobain itu oke segitu aja video dari aku semoga kalian jadi nggak bingung lagi dan makin terinspirasi mau jajanan apa yang baru dan pengen rasain rasa-rasa yang baru aku lewat video tadi jaga kesehatan juga buat kalian di masa yang lagi pandemi covid sekarang tetap stay health oh iya jangan lupa buat share juga video ini ke temen-temen kalian jangan lupa untuk subscribe juga di bawah dan like nya aku minta thumbs nya ya buat dukungannya gitu aja terima kasih bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax